Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahu ala alihi wa sahbamu wa ala hama wa'ad Kita melanjutkan Tadabur kita di surah Kita masuk di ayat yang ke-18 Setelah kemarin kita berbicara tentang Ayat ini lebih ke Siapa? Lebih kepada orang yang mengada-adakan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Ayat sebelumnya kan berbicara tentang Orang yang menolak Al-Quranul Karim Dengan argumentasi bahwa Yang dikritik Al-Quran mereka tidak punya kitab suci Tidak punya rasul yang membacakannya Atau menjadi saksinya Dan seterusnya ya Artinya tidak ada logika dan evident Proof apapun yang membackup statement mereka Sehingga tidak ada lain kecuali mereka ya Sekedar mengada-adakan Jadi tiga hal itu mereka tidak punya Ini kemarin itu Al-Bayyinah Al-Shahid sama Al-Qutubu Sabiqah Ini argumentasi Al-Quran untuk mendeteksi Apakah Wahyu itu merupakan kebenaran atau tidak Ya satu ada bayinahnya tidak ada syahidnya tidak ada kutub Sabiqah tidak kemarin yang kita sudah bahas ya Oke sekarang kita masuk di ayat yang ke-18 Allah SWT menyatakan Al-Fatihah Jadi menarik Quran itu Kemudian kalau kamu tidak memiliki tiga bukti tadi Kalau kita lihat urutannya ya Quran menyebut ada tiga bukti Kita memverifikasi kebenaran itu Yang pertama dengan al-bayyan Ini kaitannya dengan apa? Dalil aqliyah Jadi al-bayyan itu Yang tadi yang kemarin bayyinatin itu loh Ini namanya dalalah al-bayyinat al-aqliyah Al-sihatihi Kita mengukur apapun itu Rasional tidak ini Benar tidak ini Ya pakai menggunakan akal Nomor satu Kalau misalnya bertentangan dengan akal Wajar orang menolaknya Yang kedua dengan Quran Syahadatul Quran Kalau kita menafsiri Syahid itu dengan Quranul Karim Atau dengan Nabi Muhammad S.A.W Kenapa? Karena Quran juga bayyinah Hakikatnya Rasul juga bayyinah Kan gitu toh Lam yakunil ladhina kafaru min alil kitab Wal musyrikina Munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah Siapa bayyinah? Rasulun minallah yatslu suqufa mutahara Jadi ukuran kedua itu Al-Quran atau Rasulullah S.A.W Yang ketiga Sahadatul Taurah Yaitu Kitab sebelumnya Ya Taurah Kalau Anda punya tiga itu Sebagai ukuran Oke lah Boleh lah menentang Tapi kalau tidak ada tiga-tiganya Yang Anda lakukan adalah Iftirah Apa iftirah itu? Ngadang-ngadain Sesuatu yang tidak ada Tapi dibikin-bikin Ya namanya Iftirah Nah ayat ini Sangat memiliki korelasi Dengan ayat sebelumnya itu Karena itu kata Allah S.A.W Terus kalau kamu tidak punya Tiga bukti itu Syahadah dalalah akliyah Ya syahadatul quran Atau syahadatul rasul Syahadah dari Taurah Ya atau kitab sebelumnya Kenapa kalau disebut Taurah Tidak di Injil misalnya Ya karena sumber Injil itu Hakikatnya adalah Taurah Karena kan Injil itu sebenarnya Hanya sekedar memberikan Kabar gembira Kabar gembira saja Memang ada perubahan sedikit Ya ayat-ayatnya dibalsuh Seperti barang-barang makanan Yang dulu diharamkan Kemudian dihalalkan oleh Nabi Isa Tapi secara umum Kitab yang dipakai adalah Taurah Nabi Isa hidup dengan syariah Taurah Ya Zabur juga demikian Zabur itu Isinya kan cuman Bukan cuman ya Tapi isinya lebih kepada Pujian-pujian Apa namanya Hamdun wasanak Ya Kepada Allah SWT Lata syariah tetap Taurah Ya tetap Taurah semuanya Makanya kalau kita fikirkan Kuran itu menggunakan Pijakannya itu Taurah Apalagi di dalam Taurah Ada penegasan bahwa Akan ada Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW Yang akan bawa Al-Quranul Garim Jadi kalau dihamparkan Kalau ada Al-Quranul Garim Ada Rasulullah SAW Apa alasan yang membuat kamu itu tidak menerimanya Sedangkan kamu tidak punya tiga bukti yang bisa diajukan Sebagai pembantahnya Nah kalau kamu tidak punya itu Waman azlam Kata Al-Quranul Karim Siapa yang lebih zolim Ya Miman dibanding orang Iftaro yang bikin-bikin tadi itu Yang Apa Ya Membuat-buat kedustaan Alallahi atas Allah SWT Kaziban Nah kaziban ini Menarik posisinya Yang pertama Kata kaziban ini Bentuknya Nagiroh dikasih Tanwin Ya Fungsinya untuk Tentu seperti biasa ya Kalau ada Nagiroh dikasih Tanwin Untuk pengagungan Tapi disini Maksudnya bukan Dalam pengertian pengagungan Tapi dalam pengertian Untuk Memasukkan semua kategorisasi kebohongan Ya jadi Sehingga Tidak ada perkara apapun saja Pokoknya dia bohong Masuk di dalam kata Kaziban Gitu maksudnya Jadi Nagiroh ini Untuk Liyashmul Kulu Apa Untuk memasukkan Seluruh kategori Kebohongan Semua masuk Di dalam kata Kaziban Nanti kita lihat Apa saja Bentuk kebohongannya Ya Jadi Kata Allah itu Tidak ada Kezoliman yang Lebih zolim Termasuk Kepada Dirimu sendiri Sebenarnya Ini zolim kepada siapa Zolim kepada dirimu Sebenarnya Dibanding orang yang Berbuat zolim Kepada Allah SWT Kalau kita renungkan Kenapa Zolim kepada Allah Disebut dengan Zolim yang Paling tertinggi Karena Allah adalah Puncak realitas Karena Allah adalah Al-Hak Ya Karena Allah itu adalah Nanti semuanya Ya Semua yang berkaitan Dengan Allah Terus kita bikin-bikin Misalnya Kita tidak percaya Kepada Rasul Tidak percaya Kepada kita Itu bentuk Kezoliman yang Paling tertinggi Kenapa Karena Hakikat wujud Itu Allah Semuanya Jadi ini Kedustaan Yang paling Apa Paling zolim Sendirilah Paling zolim Sendiri Ula'iga Kata Al-Quran Al-Gharim Ya Perhatikan kalimat Yang pertama Yang menarik Quran menggunakan Kalimat Al-Allah Ya Iftara Al-Allah Nanti Kalimat berikutnya Quran menggunakan Kazabu Kazabu Ala Rabbihim Oke Nanti kita lihat dulu Ula'iga Mereka itu Kata Al-Quran Al-Gharim Yang bikin-bikin Ya Ya Mereka akan Didisplay Akan Dihadapkan Di hadapan Rabb mereka Nah Wayakulu Dan kemudian Berkata Al-Ajhad Jama'nya Syahid Atau Jama'nya Syahid Dua-duanya Boleh Sohib Jama'nya Ashab Juga Bisa juga Dari Apa Kayak Syarif Jamannya Ashraf Jadi Biar Dia bisa Dua Ashahad Ashahad Penyaksi Witness Siapa itu Beda-beda Para ulama Nanti kita Ngelihatnya Ya Tapi sebentar dulu Ha'ulah Penyaksinya ini Berkata Mereka Inilah Ha'ulah Mereka Inilah Alladzina Gazzabu Ala Rabbihim Orang-orang Yang Mendustakan Rabbnya Kalau Tadi Mendustakan Allah Sekarang Mendustakan Rabb Ya Nanti kita Lihat Kenapa Ada Perubahan Itu Ala La'nat Allah Ketahuilah La'nat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ala Zalimina Terhadap Orang Yang Zalim Sementara Saya Lihat dulu 18 Ya Allah Oke Mari kita Lihat dulu Yang menarik Ayat ini Orang Yang Berbuat Zalim Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Cara Tidak Mempercayai Al-Quran Tidak Mempercayai Rasulullah S.A.W. Dianggap Sebagai Orang Yang Paling Zalim Kepada Allah S.A.W. Karena Dia Melakukan Kedustaan Ya Ini yang disebut Dengan Dia Membuat Kedustaan Kepada Allah S.A.W. Yang Tidak ada Dasarnya Sama Sekali Kenapa Karena Di ayat Sebelumnya Tadi sudah Disebutin Itu Tidak ada Basis Yang Bisa Mendukung Jadi Ini Kalau Orang Barat Menyebut Sebagai Apa Namanya Apa Ada istilah Awalnya Terus Lai Saya lupa Ada istilahnya itu Kalau dalam Bahasa Inggris Ini Kalau orang Benar-benar Dustar Tidak ada Satupun Penyanggahnya Gitu Ini Benar-benar Kedustaan Yang amat Sangat Nyata Dan orang Kalau begitu Amat Sangat Dolim Kadang-kadang Orang Masih punya Argumentasi Misalnya Kalau kita Dengerin Gerindra Kenapa Mengusung Gibran Kata dia Kan Masih Cari-cari Albayan Ini Karena Kasih Kesempatan Untuk Anak Muda Katakan Kita Bisa Lihat Ini Iftirah Apa Tidak 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 Setidaknya Orang Itu Melihat Iftirah Atau Tidak Itu Sebagai Sebuah Kebohongan Atau Tidak Ya Dari Tiga Itu Tadi Nah Kita Bisa Mengukurnya Satu Pakai Akal Enggak Masuk Akal Pasti Ini Ada Orang Kita Melihat Al-Quran Itu Dari Sisi Apapun Dari Sisi Logika Dari Sisi Rasionalitas Tidak Ada Dari Taurat Juga Tidak Bisa Dibantah Tapi Dia Malah Tidak Menerimanya Apa Itu Kalau Bukan Kezoliman Yang Paling Zolim Jadi Puncak Dari Kezoliman Namanya Yang Pertama Nah Yang Menarik Orang Yang Kayak Begini Kata Nanti Dia Dihadapkan Bayangin Kita Ini Kalau Berdusta Paling Malu Adalah Saat Kita Ketemu Dengan Orang Yang Kita Dustakan Misalnya Misalnya Ada Orang Bilang Pak Yahya Bojone Loro Misalnya Tidak Ada Saya Itu Terus Waktu Kamu Bilang Terus Dihadapkan Sama Saya Nah Itu Kan Paling Malu Kalau Dia Memberikan Statement Kemudian Dia Tidak Punya Bukti Dan Dihadapkan Dengan Saya Yang Dituduh Tuduh Itu Itu Kan Puncak Dari Kengerian Kalau Kita Dihadapkan Pada Yang Lain Kita Masih Banyak Bisa Berargumentasi Bayangkan Sekarang Nanti Makanya Ini Orang Paling Zolim Dia Berkata Macem-macem Tentang Al-Quran Macem-macem Tentang Rasulullah Yang Ujungnya Adalah Dia Berbuat Iftirak Kepada Siapa Allah Kan Gitu Nah Bayangkan Nanti Orang Kayak Begini Itu Akan Dihadapkan Kepada Allah Ya Dan Yang Menarik Pemandangannya Begitu Dia Dihadapkan Kepada Allah Ada Hadis Yang Menarik Misalnya Dikutip Ibnu Gathir Saya Bacakan Dulu Saya Cari Hadis Dulu Kata Ibnu Gathir Hadassana Jadi Dari Qatadah Ansofan Bin Muhriz Qala Kuntu Akhidham Biyad Ibni Umar Iza Radhal Hurajulun Qal Kayfas Samiktu Rasul Allah Saya Salam Yakul Finnajma Yawm Al-Qiyamah Qala Samiktu Rasul Allah Saya Salam Yakul Innallaha Azza Wajal Yudnil Mumin Fayudu Alayhi Ya Nanti Di hari Kiamat Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Menarik Ketika Semua Orang Ya Baik Orang Kafir Orang Mumin Itu Dihadapkan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mereka Ini Akan Dihadapkan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Menarik Yang Pertama Allah Mendekati Orang Mumin Kata Hadis Ini Setelah Allah Mendekati Orang Mumin Ini Dalam 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 Keadaan Tertutup Dari Pandangan Manusia Lalu Allah Menyebutkan Semua Dosanya Allah Berfirman Kemudian Kepada Dia Taukah Kamu Dosa Ini Taukah Kamu Dosa Itu Kamu Dulu Melakukan Ini Melakukan Itu Setelah Itu Allah Menyebutkan Bahwa Semua Dosanya Diampuni Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Pertama Allah Mendekati Dia Allah Ya Tentu Harus Kita Maknai Tidak Secara Leter Lek Ya Allah Yudnil Mumin Maksudnya Ya Tau Yang Jelas Kalau Kita Maknai Secara Leter Lek Ya Allah Mendekati Orang Mumin Faya Duh Alayhi Kemudian Allah Apa Namanya Menutupinya Tidak Ada Yang Tau Manusia Satupun Tidak Ada Yang Tau Ya Ditutupi Dari Manusia Terus Dikasih Tau Dulu Kamu Ata'rifu Kamu Dulu Lakukan Ini Kamu Lakukan Ini Kata Allah Sampai Dia Menyatakan Sudah Ketauan Semuanya Ya Allah Berkata Sungguh Aku Telah Menutupkannya Buatmu Di dunia Di dunia Dulu Dan Aku Sekarang Mengampunimu Ya Karena Dulu Sudah Ditutup Sekarang Aku Mengampunimu Dan Kemudian Summa Kemudian Summa Yukta Kitab Hasanatihi Kemudian Diberikan Kitab Kebaikannya Wa Ammal Kuffar Wal Munafikun Ada pun Orang Kafir Dan Orang Munafik Fayakul Al Ashad Berkatalah Kemudian Saksi-saksi Ini Ha Ula Iladhi Nakadzabu Ala Rabbihim Ala La Natallahi Ala Zalimin Itu Perbedaannya Ya Jadi Kalau Ini Di Bukhari Muslim Di Suhehain Hadis Dari Imam Qutadah Untuk Menunjukkan Ketika mereka Dihadapkan Kepada Allah Orang-orang Yang Mu'min Meskipun Punya Banyak Dosa Ditutupi Dosanya Oleh Allah Makanya Makanya Salah Salah Panggilan Kita Kepada Allah Adalah Sadarul Uyuhub Ya Sekarang Ngerinya Bayangkan Orang ini Kemudian Dihadapkan Kepada Allah Ada Witness Nya Ada Saksinya Seperti Kayak Sekarang Kan Lagi Apa Majlis Kehormatan MK Sekarang Lagi Memproses Kan Nanti Misalnya Kalau dipanggil Ini Hakim MK Siapanya Atau Tetua KPK Sekarang Ditangkep Bayangkan Kalau Misalnya Nanti Dihadapkan Terus Ada Saksinya Menyatakan Saya melihat Begini Gimana Malunya Gimana Sedihnya Siapa Yang berkata Itu Dalam Kaitan Ini Pendapatnya Macem-macem Yang disebut Dengan Syahid Itu Ada Yang Menyatakan Syahid Disini Satu Adalah Para Malaikat Yang Mencatat Amal-amal Itu Jadi Malaikat Yang Nanti Akan Bersaksi Menyikan Persaksian Kepada Allah Ya Orang Ini Yang 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 Menyatakan Karena Dalilnya Sebagaimana Disuruh An-Nisa Nanti Ketika Semua Nabi Itu Diminta Oleh Allah Untuk Menyaksikan Umatnya Satu Persatu Ketika Baca Ayat Itu Dulu Rasulullah Menangis Ketika Obnopo Apa Namanya Ketika Abdullah Ibn Mas'ud Diminta Oleh Rasulullah S.A.W. Membacakan Ayat Itu Dan Begitu Sampai Di Ayat Ketika Nabi Nanti Juga Akan Menyaksikan Umatnya Rasulullah S.A.W. Menyatakan Hasbuk Cukup Cukup Kata Rasulullah Dan Rasulullah Menangis Karena Mikirin Umat Mikirin Umat Jadi Yang Pertama Para Malaikat Yang Kedua Para Nabi Boleh Jadi Nanti Semuanya Nabi Juga Menyaksikan Malaikat Juga Memberikan Persaksian Yang Ketiga Al-Khola'i Kata Imam Semua Makhluk Menyaksikan Ya Memang Kurang Ajar Orang Ini Semuanya Jadi Semua Yang Pernah Mungkin Dizolimi Dan Seterusnya Jadi Ini Semuanya Akan Memberikan Persaksian Ada Laki Kata Zaid Bin Aslam Ada Empat Yang Menyaksikan Itu Malaikat Ambiya Muminun Ajisad Bahkan Tubuhnya Sendiri Memberikan Persaksian Ini Seperti Surat Yasin Mulutnya Kakinya Dan Seterusnya Memberikan Persaksian Ya Masya Allah Itu Menakutkan Sekali Ketika Kemudian Mereka Bersaksi Dengan Menyatakan Haula Illadhi Mereka Inilah Orang-orang Gathabu Yang Mendustakan Ala Rabbihim Terhadap Rabbnya Sekarang Mari Perhatikan Kata Ala Rabbihim Dan Ala Allah Kenapa Allah Menggunakan Di Kata Yang Kedua Ini Ala Rabbihim Tidak Padahal Yang Di awal Menggunakan Ala Allah Tak Sama Tau Iftara Kediba Sama 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 Berbuat Kebohongan Sebenarnya Nah Tapi Kalau Kita Menarik Dipikirkan Kenapa Di ayat Di ayat Di ayat Tidak Begini Misalnya 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 Oke lah Ini Rabbihim Kenapa Aku Ala Rabbihim Terus Terakhir Allah Laki Ala La'natullah Ya Ala Zalimin Yang pertama Asma Allah Itu Memiliki Pengertian Pengertian Jadi Kalau Disebut Kata Rabb Itu Merujuk Kepada Perbuatannya Allah Subhanahu Tapi Kalau Disebut Allah Itu Merujuk Kepada Zatnya Allah Subhanahu Wata Jadi Orang Ini Dimensinya Itu Dia Berbuat Kejelekan Sebenarnya Kalau Disebut Allah Ya Semuanya Tapi Karena Ini Sekarang Allah Dipasangkan Dengan Rob Maka Lebih Ditujukan Kepada Zatnya Allah Subhanahu Wata Apalagi Allah Itu Memang Nama Diri Bagi Allah Subhanahu Wata Bagi Tuhan Itu Sehingga Orang Ini Mendustakan Tentang Zatiyah Allah Subhanahu Wata Nomor Satu Yang Kedua Lebih Parah Lagi Atau Kalau Aduh Atau Kalau Allah Itu Dimana Yang Lebih Luas Berarti Allah Mencakup Apapun Saja Baik Zatnya Sifatnya Karena Kalau Di dalam Kata Allah Itu Terekam Semuanya Zatnya Asmak Sifatnya Semuanya Makanya Menjenengan Minta Rizki Ya Boleh Nyebut Ya Allah Minta Diselamatkan Ya Tetap Ya Allah Tapi Tidak Untuk Nama Yang Lain Misalnya Semen Kepingin Selamat Karena Takut Ya Terus Ya Tidak 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 Lagi Susah Minta Ditenangkan Diri Misalnya Latif Tidak Tidak Cocok Sama Ngomong Ya Kohar Ya Jabar Atau Muta Kebir Tidak Bisa Gitu Jadi Kenapa Karena Yang lain Itu Asmak Dan Sifat Sementara Allah itu nama diri Isim alamnya Makanya dalam kata Allah itu terangkum semuanya Jadi yo zatnya, yo sifatnya, dan seterusnya Makanya kita boleh memanggil Allah itu untuk seluruh kebutuhan kita Seluruh kebutuhan kita Nah yang menarik kemudian yang dipilih itu adalah nama Rab Kenapa begini? Kita ini kalau melihat orang yang Rab itu kan sebagaimana yang sering kita diskusikannya Ini yang merawat kita, mengasuh kita, ngasih rizki sama kita Semuanya lah Ya mun'im, sayyid, dan seterusnya itu Kholik, mudabir, itu semuanya kandungan dari kata Rab Sekarang bayangin kalau kita ini bertemu Kalau kita ini berhadapan dengan orang yang nyayangin kita Menciptakan kita, ngatur hidup kita Terus memberikan rizki sama kita, sangat sayang kita Tapi kita berbuat yang tidak senonoh sama dia Bikin-bikin kedustaan kepada dia Betapa buruknya orang itu Satu sisi kita melihat betapa buruknya orang itu Satu sisi betapa malunya orang itu Ketika dikatakan kepada dia Apa namanya Ya ini orang ini Kayak ginilah imajinasinya Kalau samian kepingin lebih detail Kayak orang tua itu loh Ada anak yang berkata buruk kepada orang tuanya Bilang sesuatu yang tidak layak kepada orang tuanya Sekualah macam lah Ngingkarin semua kebaikan orang tuanya Terus semua tetangga bilang Ya ini anaknya itu Yang tidak tahu terima kasih sama orang tuanya itu Nah gitu lah kira-kira Tapi itu dihadapan hakim yang paling adil Yaitu Allah SWT Jadi para saksi itu Bukan hanya satu Malaikat bicara Nabi bicara Jasadnya bicara Orang-orang mu'min bicara Ya 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 Jadi dua perspektif itu Kamu bayangkan Ya opo ngerinya Bagaimana bagi orang yang kayak Begitu itu malunya dihadapan Allah Ngerinya dia Ya Sekarang semua orang mencaci maki dia Itu indahnya Quran Kenapa Quran menggunakan kata Tidak spesifik Al-ajhad Karena itu semua makna al-ajhad bisa masuk Gitu Bisa ambiak Ya bisa Malaikah Ya bisa Nah itu semakin memperkuat makna Masya Allah Itu kalau orang bikin iftirak Bikin iftirak Karena itu hati-hati Saya Ngejar semester 7 PAI ya Tadi Mata kuliah Opong susul lagi dakwah Opong nolah Nah terus ada Presentasi Tentang Nabi Ibrahim Ya Kan ada ayatnya Tapi dia Ngacau Misalnya Jadi ini ketika itu Kira-kira ketika saat Nabi Ibrahim Begini-begini Terus kemudian berkata Saya tanya Rujukannya dari mana Mas Sampai mikir Dia Mata itu Jadi saat itu Ketika itu Nabi Ibrahim Jalan-jalan Nah terus ketika Jalan-jalan Terus ngelihat Ada orang Nyembah patung Nah saat itulah Kemudian Nabi Ibrahim Kemudian berkata Terus saya tanya Itu dalilnya dari mana Saya pikir Tiatih kamu Kalau dari dirimu sendiri Manfasarul Quran Biro'i Lagi-lagi itu Falu yang saya bawa Gak boleh Ya Ini harus punya Dasar Jangan Menengernya Terus itu cerah lagi Saya dengerin Ada pidato Dari pengajian Aduh Ya itu kelas Mubalek Mas Ini harus punya Dasar Jadi Itu bahayanya Gak boleh Apalagi kaitannya Dengan Quran Apalagi Atau dengan hadis Namanya Iftirak Ngadang-ngadakan Ngadang-ngadakan Lah bahayanya Jadi Mubalek itu Begitu Mubalek itu Terpancing Untuk Ngolor-ngolor Ya Karena materi Ini Ilmu Pas-pasan Wah Ini didapat Sehingga Ake Bumbu-bumbu Yang Kadang-kadang Nabi Tak ngomong Jadi Begitu Itu yang Harus kita Hati-hati Dalam Menyampaikan Riwayat Namanya Iftirak Namanya Iftirak Ya Meskipun Bukan seperti Iftirak Yang di Ayat ini Menakutkan Karena Kalau begini Itu orang Yang paling Zolim Kata Allah S.W.T Ya Ala La'anatullah Ala Zolimin Karena itu Disitu Menggunakan Ala Rabbihim Kok Keterlaluannya Kamu itu Kamu Diciptakan Oleh Allah Ya Dikasih Nikmat Oleh Allah Diatur Oleh Allah Terus Kamu Zolim Ya Tidak Menerima Rasul Tidak Menerima Kitabnya Terus Kamu Klaim Bahwa Kalam Allah Itu Kalam Muhammad Bahwa Kamu Klaim Terlalu Kamu Itu Itu Namanya Orang Paling Zolim Dan Saat Nanti Dihadapkan Kepada Allah Malu Sekali Dia Malu Sekali Dia Dan Apa Kata Allah Ala La'anatullah Ketahuilah Ya No Doubt At All Ya La'anatullah La'anatnya Allah S.W.T Apalagi Lihat Bukan La'anatun Min Allah Udah Digandeng Jadi Satu Untuk Menunjukkan Wuh Iku La'anat Kayak Apa Besarnya Itu Kan Gitu Kayak Nasrum Min Allah Sama Nasrullah Kan Bedo Itu Ini Sekarang La'anatullah Masya Allah Ya La'anat Allah Ala Zalimin Kenapa Kondak Alayhim Ya Padahal Yang Melakukan Ini Kan Hanya Orang Orang Yang Melakukan Perbuatan Iftirah Kan Begitu Menapa Kondak Alayhim Saja Kalau Alayhim Udah Pasti Ini Kek Seakan Akan Ini Kepada Orang Yang Zalim Kenapa Karena Tidak Ada Satupun Dari Orang Yang Berbuat Iftirah Ini Tidak Masuk Dalam Kelompok Zalimin Itu Mereka Semuanya Include Tidak Ada Satupun Yang Tidak Ada Yang Tidak Pantas Semuanya Pantas Kenapa Karena Dia Adalah Melakukan Perbuatan Zalim Yang Paling Tertinggi Kenapa Mereka Melakukan Begitu Itu Kata Al-Quran Al-Quran Al-Ladzina Yasuduna Ansabilillah Wa Yabhuna Ha'i Wajah Kata Al-Quran Al-Quran Wawum Bil Akhiratihum Kafirun Kata Allah Mereka Ini Adalah Al-Ladzina Orang Orang Yasuduna Kata Al-Quran Ini Adalah Orang Orang Yang Menghalangi Manusia Ya Ansabilillah Dari Jalannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa Yabhunaha Iwajah Dan Menghendaki Manusia Itu Atau Menghendaki Jalannya Tadi Itu Iwajah Bengkok Gak tegak Lurus Lagi Ya Gak Sirotol Mustaqim Lagi Kata Al-Quran Ini Quran Memberikan Karakter Kepada Mereka Kenapa Mereka Ini Kok Kayak Begitu Ya Oh Ini Ada Penjelasan Yang Belum Saya Baca Ula'ika Yu'oroduna Ala Rabbim Wahua Hash Kata Dia Ini Seperti Apa Nanti Mereka Ini Kata Dia Padi Giring Ila Mowki Fil Hisab Ka Ardil Amir Lijay Shihi Sebagai Mana Seorang Apa Pemimpin Kepada Tentaranya Ila Annal Amir Ya Ini Nanti Semua Kayak Ya Semuanya Tentaranya Ngelihat Semuanya Seperti Kayak Begitulah Gambarannya Ini Sebagai Tambahannya Oke Siapa Mereka Itu Kata Al-Quranul Karim Tadi Ini Adalah Orang-orang Qures Kalau Kita Lihat Riwayatnya Yang Melakukan Perbuatan Ini Tadi Yang Yasudunaan Sabi Lillah Apa Yang dimaksud Sabi Lillah Ini Ada yang Menyatakan Yang Pertama Adalah Dinullah Ibnu Abbas Mengartikan Dengan Mereka Menghalangi Dari Agamanya Allah Ketundukan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Mereka Menghendaki Jalannya Itu Bengkok Artinya Mereka Kepingin Yakni Yuminu Nabi Millati Ghairil Islam Dinan Agar Mereka Kemudian Beriman Kepada Selain Agama Islam Itu Dibelokkan Ke Agama Yang Lain Atau Ya Mereka Menginginkan Agar Nabi Muhammad Hancur Agamanya Nabi Muhammad Juga Hancur Dan seterusnya Yang ketiga Yang lebih Menarik lagi Ya Da'awalul Quran Ta'wilan Batilan Atau Dengan Cara Menawilkan Quran Secara Batil Itu Yang disebut Dengan Wayab Hunaha Ai Wajah Nah Tiga-tiganya Bisa Bisa Kita Apa Terima Kalau kita Fikirkan Coba Kita Perhatikan Yang pertama Karakter Dari Orang yang Zolim Setelah Dia melakukan Iftirah Tidak Menerima Quran Dan seterusnya Tidak Menerima Nabi Muhammad Kenapa Satu Kata Al-Quran Karena Mereka Menghalangi Dari Jalan Allah Gimana Orang Tidak Mau Beriman Kepada Allah Secara Dari Nabi Dari Agama Ini Tentu 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 Sudun Visabilillah Itu Sekarang Makin Variatif Caranya Ya Bisa Entertainment Bisa Intelektual Bisa Buku-buku Bisa Macem-macem Ya Alhamdulillah Jadi Saya sarankan Sampai Baca Bukunya John Lennox Ya Itu Buku Yang Nentang Ateisme Modern Dengan Cara Yang Juga Keren Karena Kan Kalau Karena Kurang Ajarnya Di Indonesia Itu Yang Diterjemah Ya Memang Orang Penerbit Itu Kan Mikir Kan Cuma Dapat Duit Kalau Terjemah Buku-buku God Delusion Untuk-unuk Kan Laris Karena Pemirsanya Banyak Yang Beli Banyak Makanya Bukunya Richard Dokin Banyak Diterjemah Saya kaget Sendiri Saya ngecek Wah Oke Terjemah Ke Bahasa Indonesia Pasti Anak-anak Muda Kan seneng Baca Itu Apalagi Provocative Kan Itu namanya Thought Provocating Issues Ini menarik Apalagi Anak-anak Muda Senengnya Mencari Hal-hal Yang Baru Sayangnya Tidak Diimbangi Dengan Buku-buku Yang Sama Yang Melawannya Ya Kalau Sama Yang Kepingin Mencari Apa Namanya Lawannya Bukunya John Lennox Itu Bagus-bagus Ya Profesor Matematika Yang Melawan Richard Dokin Jadi Richard Dokin Profesor Biologi John Lennox Profesor Matematika Yang Satu Ateis Yang Satu Religius Ya Dan Tukaran Terus Itu Makanya Untuk Perbandingan Pemikiran Boleh Karena Itu Bagian Dari Al-Latina Yosuduna An-Sabirillah Ya Sekarang Itu Masya Allah Kalau kita Fikirkan Orang Menghalangi Jalan Allah Itu Udah Gila Mulai Dari Intelektual Mulai Dari Culture Mulai Dari Semuanya Diancurkan Bayangin Sekarang Itu Kategorisasi Gender Itu Sudah Ada LGT L L Apa L LGBTQ AI Plus Sekarang Berarti LGBTQ AI Plus Pirois Walu Sekarang Coba Bayangin Macem Ada yang Lucu Itu Sangking Orang Itu Ya Gila Kalau kita Mikirkan Kayak Ada Orang Yang Belum Bisa Diidentifikasi Misalnya Kayak Yang Aseksual Itu Kayaknya Begitu Yang Plus Ini Yang Lucu Lagi Yang Plus Yang Terakhir Kan LGBTQ AI Plus Plus Itu Orang Yang Lahir Dan Tidak Masuk Dalam Kategorisasi Laki-laki Atau Perempuan Coba Bayangin Kenapa Karena Orang Sekarang Itu Mendefinisikan Laki-laki Dan Perempuan Bukan Karena Punya Alat Kelamin Laki-laki Atau Perempuan Gara-gara Yo Saya Ini Perempuan Hanya Terperangkap Dalam Tubuh Seorang Laki-laki Ya Jadi Makanya Kemudian Orang Mencari Terus Ukuran Menjadi Yang Disebut Laki-laki Apa Yang Disebut Perempuan Apa Lihat Ya Karena Aku Ngajar Susi Logir Onomaterine Namanya Sexual Orientation Gila Kalau kita Perkembangannya Itu Dari Tahun Ke Tahun Itu Dulu Cuma Ada LGBTQ Sekarang Tambah Laki Saya Tahu Sepuluh Tahun Kedepan Lagi Dulu Kan So Simple Pertanyaan Sangat Simple Siapa Laki-laki Dan Perempuan Itulah Nggak Mikir Kita Siapa Yang Bisa Hamil Ya Perempuan Siapa Yang Menghamili Ya Laki-laki Kita Sit Finish Sekarang Orang Tidak Masya Allah Karena Orang Mau Dapat Pengakuan Enggak Saya Ini Perempuan Karena Otak Saya Cara Berpikir Saya Hormon Saya Gitu Gitu Meskipun Tubuh Saya Laki-laki Dan Coba Dan Mereka Minta Pengakuan Yang Lucu Lagi Karena Oh Manusia Yang Kemudian Mereka Begitu Cara Bermikirnya Manusia Yang Kemudian Memberikan Batasan Perempuan Itu Jika Hormon Begini Laki-laki Itu Jika Hormon Begini Lihat Terus Ada Bayi Lahir Tidak Matching Di Kedua Ini Makanya Dinamakan Plus Sekarang Coba Bayangkan Wah Iku Gender Kepi Romana Allah Saya Lihat Gitu Gitulah Orang Kalau Diserahkan Kepada Manusia Yuk Tidak Karu-karuan Dan Bayangin Terus Anak-anak Kita Yang Lahir Itu Dan Dia Belajar Pengetahuan Dengan Begitu Itu Kalau Orang Tidak Kokoh Imannya Mas Karena Itu Ngomong Dari Berbagai Perspektif Dia Misalnya Saya Misalnya Kamu Itu Kan Laki Dan Perempuan Itu Constructed Ngomong Kamu Anggap Laki Dan Perempuan Itu Pertama Orang Menganggap Karena Jenis Kelamin Tapi Berkembang Manusia Itu Ngomong Coba Apakah Jelas Keren Ya Bisan Terus Mereka Mereka Macam Gila Masya Allah Makanya Saya Senang Ngajar Gitu Itu Karena Sekaligus Untuk Bentengin Gimana Cara Berfikirnya Dan Seterusnya Itu Bagian Dari Karena Mereka Tidak Percaya Allah Menciptakan Mindhagarin Wa Unsa Itu Harus Ada Tambahannya Ini Mindhagarin Wa Unsa Wa Lesbian Wa Transgender Dan Seterusnya Allah Itu Namanya Bagian Dari Alladzina Yusuduna Anzabilillah Wayabuhunaha Iwajah Dan Mereka Ingin Membengkokkan Itu Nah Sekarang Bukan Seperti Dulu Ya Mengkokin Misalnya Dihalangin Ke masjid Agar Kamu Pergi Ke No No Sekarang Sudah Tidak Begitu Lebih Jauh Lebih Halus Bisa Lewat Apa Namanya Pemikiran Yang Ilmiah Bisa Lewat Science Bisa Lewat Entertainment Dan Seterusnya Istri Istri saya Marah-Marah Saya Download Apa Yang saya Tidak Nonton Cuma Download Saja Film Anak-anak Ternyata Kasa istri saya Iku Mas Iku Mendukung Apa Kata istri saya Lupa Tidak Tau Homo Itu Kata dia Aku Tidak Nonton Menengah Saya Tidak Ikut Asal Asal Download Aja Bayangin Itu Sampai Ke Apa Namanya Ke Film Animasi Sudah Masuk Kan Gila Itu Kalau Kita Melihat Itu Apa Itu Kalau Bukan Waya Buhuna Hai Wajah Dulu Orang Ngomong Homoseksual Itu Oke Misalnya Dulu Ada Prof Musda Mulia Saya Ingat Saya Di Jakarta Rame Sudah Dan Dia Hanya Menggunakan Pendekatan Tapsir Itu Sudah Rame Apalagi Kalau Sekarang Saya Sudah Bukan Tapsir Mana Pake Science Pake Sosiologi Pake Antropologi Pake Berangkat Ilmu Allah Coba Bayangin Padahal Semuanya Itu Apa Iftirah Semuanya Itu Adalah Bikin Bikinan Saja Kata Al-Quran Yang Nanti Malaikat Para Ambiak Tubuhnya Sendiri Semua Orang Berkata Haul Hulai Lathina Kathabu Ala Rabbihim Coba Bayangin Begitu Sangking Parahnya Dan Bener Orang Yang Kayak Begini Semuanya Mereka Itu Terutama Kepada Akhirat Mereka Lagi Bayangin Diulang Lagi Sampai Dua Kali Kayak Ada Orang Lain Selain Mereka Saking Apanya Itu Saking Kebangetannya Sampai Quran Mengulang Dua Kali Iya Mereka Itu Kafirun Mereka Orang Yang Menolak Kebenaran Menutup Dari Kebenaran Masya Allah Ini Menakutkan Kalau Kita Fikirkan Kenapa Al-Quran Sampai Menjelaskan Dengan Kalimat Yang Sangat Menarik Al-ladina Yasuduna Ansabirillah Wayabhunaha Iwaja Wayabhunaha Iwaja Satu Ayat Lakilah Wahum Bil-akhiratihum Kafirun Ulaika Lam Yakunu Mu'ajizina Fil-ard Wa Makan Lahum Mindun Allah Min Awliya Yudhaf Lahul Azab Makan Yastati' Unas Sam'a Wama Kan Yubsirun Kata Al-Quran Al-Karim Ya Masya Allah Wama Kan Mana tadi Ilangis Ula'ika Lam Yakunu Mereka Ini Ya Mereka Ini Kata Al-Quran Al-Karim Yang tadi Melakukan Perbuatan Tadi Lam Yakunu Ya Kata Allah S.W.T Tidak Akan Mu'ajizina Tidak Akan Dia Bisa Ya Melemahkan Mengalahkan Allah Untuk Mengazab Mereka Di Fil-ardi Di Muka Bumi Maksudnya Kalau Mereka Mampu Menghalang-halangi Melemahkan Ketentuan Allah S.W.T Yang Akan Berlaku Kepada Mereka Tidak Mereka Tidak Mampu Ketentuan Allah Pasti Akan Terjadi Dan Mereka Ini Sama Sekali Kata Allah S.W.T Tidak Ada Bagi Mereka Selain Allah S.W.T Awliya Teman Yang Akan Memproteksi Dia Orang-orang Yang Akan Merindungi Dia Mereka Tidak Punya Semuanya Itu Dan Terus Berani Beraninya Begitu Mereka Tidak Bisa Melemahkan Allah S.W.T Di Muka Bumi Ini Jangankan Di Akhir Di Muka Bumi Mereka Tidak Bisa Menlemahkan Apalagi Dia Tidak Punya Awliya Tidak Punya Protecting Friend Yang Akan Men-support Mereka Bagaimana Mereka Sedemikian Beraninya Melawan Allah S.W.T Malah Dilipat Gandakan Bagi Mereka Azab Allah S.W.T Makan Yastati'una S.W.T Makan Yubsirun Ya Nanti Kalau Mereka Sudah Apa Dilipat Gandakan Seksanya Itu Mereka Tidak Dapat Mendengar Ya Kebenaran Mereka Tidak Dapat Melihat Kebenaran Dan Seterusnya Saking Parahnya Sudah Apa Yang Terjadi Kepada Mereka Ini Saking Parahnya Sehingga Tidak Bisa Dengan Apapun Itu Saking Parahnya Sudah Sumung Bumun Sepikian Parahnya Yang Dikambarkan Oleh Allah S.W.T Apalagi Yang Penting Ayat Kedua Puluh Ini Sebentar Ula Ika Lam Yakunu Mu'jizina Fil Ad Ayu Fa Itina Min Azab Allah Gak Isapot Dari Azab Allah Allah Tidak Bisa Dia Melepaskan Diri Dari Azab Allah S.W.T Lam Yu'jizuni Mereka Tidak Bisa Mengalahkanku Mengalahanku Dari Ketentuan Allah S.W.T Kata Ibn Abbas Penolong Tidak Mengandakan Azab Sesuai Dengan Kadar Kekufuran Dan Maksiat Nya Makan Yastati Unas Sama Maffi Mauti Nas Bin Ala Yakun Mak Nabi Makan Yastati Unas Sama Anda Makan Yib Sirun Alham Yastai Tidak Ada yang penting Dari Tafsir Qurtubi Coba Saya Lihat Yang Lain Lagi Sebentar Barangkali Ada Yang Menarik Mereka Tuli Tidak Bisa Mendengar Kebenaran Maka Dia Tidak Bisa Lagi Mendengarkannya Mereka Tidak Bisa Melihat Hidayah Dan Seterusnya Kalau Katanya Siapa Ini Ibnu Abbas Yang Disebut Dengan Makan Yastati Unas Sama Di Dunia Adalah Menta Ati Allah Sama Ta'ala Mereka Tidak Bisa Mendengar Maksudnya Tidak Bisa Menta Ati Allah Sama Ta'ala Kalau Di Akhirat Makan Nanya Fala Estati Una Kho Shi'atan Absar Mereka Tidak Bisa Khusuk Pandangannya Nanti Ketika Di Akhirat Itu Salah Satu Tambahan Ada Lagi Sebentar Kali Ada Yang Lain Lagi Tidak Hula Ika Yoraduna Fa Addana Muaddilun Tidak 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 khabar awal kami tidak ada kalau katanya Ibnu Asur yang dimaksud dengan tadi Al-Ibsar disini adalah dia tidak bisa melihat terhadap apapun saja yang diciptakan oleh Allah SWT yang dimanufaktur oleh Allah SWT itu untuk menunjukkan kepada wahdaniahnya Allah SWT jadi kalau mereka melihat semuanya itu dia tidak bisa berimajinasi mengambil ibruhnya tapi dia hanya melihat sebagai orang yang lalai tidak bisa mendapatkan kedalamannya sehingga mereka tidak bisa melihat itu maksudnya tidak bisa melihat bahwa dibalik semua ciptaan Allah dan seterusnya itu adalah kembali lagi kepada khalik tapi dia tidak bisa jadi tidak bisa jadi istidlal itu yang dimaksud dengan maka nu yastati'una sam'a tadi itu ya dan seterusnya itu pendapatnya Ibnu Asur wal-Ibsar kata dia an-nadhar fil masnu'at addallah alal wahdaniyah maka nu yuwajihuna ondhorahum ilal masnu'at tawjihata ammulin wa'tibarin habisa dia sudah ditutup semuanya ya karena kesalahan mereka sendiri itu ayat yang ke-20 saya kira itu dululah tidak banyak ya hari ini ya tiga ayat dulu insyaAllah setelah ayat ini baru masuk ke Nabi Nuh mungkin agak lebih ini karena masih penentangan semuanya baru kita nanti bicara Nabi Nuh insyaAllah mulai ayat tidak tahu saya dua empat atau berapa nanti di pertemuan mendatang insyaAllah untuk hari ini itu saja semoga ada manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh